Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo membuka Rapat Koordinasi Nasional Camat Region 2 di Hotel Adia Duta dan dihadiri sekitar 700 camat yang berada di Regional 2 Sumatera. Dalam sambutannya Cahyokumolo menjelaskan, tujuan Rapat Koordinasi Nasional Camat Regional 2 adalah memberikan pemahaman kepada camat bahwa saat ini terjadi perubahan kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah otonom dalam kerangka asas desentralisasi berubah perannya menjadi perangkat daerah otonom yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan umum merupakan salah satu ciri dari urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepala wilayah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan, seorang camat harus dibantu oleh Kapolsek dan Dandramil yang dibadahi dengan form komunikasi pimpinan kecamatan atau forkom PIMCAM. Karena camat itu seperti bupati kecil, dia punya wilayah desa, punya komunikasi dengan koramil, dengan shakol PP, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh masyarakat. Tadi mencerpati area lawan bencana, area-area yang menganggut larkoba, menganggut antikalis. Forum ini adalah intinya menyerap aspirasi, Kemendatri menyampaikan ini lho, PP yang sudah dirutuskan, kewandangan tamat, tapi ada pendala.